Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Saya Anija Zalia Nomor BP 17102 2013 Dari kelas A D4 Akutansi Pada video kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Literature Review saya dengan topik Gap kompetensi yang dihadapi oleh Alumni jurusan akutansi Koalintending Negeri Padang Untuk itu, selamat menikmati Selamat menyaksikan Baiklah, saya akan menjelaskan Bagaimana pendahuluan Dari penelitian yang akan saya ambil ini Dimana di tahun 2015 merupakan Awal pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN Dengan ditandainya Penandatanganan sebuah Kesepakatan yang dikenal dengan Mutual Reconnection Agreement oleh negara-negara Anggota ASEAN Kesepakatan ini berisi tentang Harmonisasi, standar jasa, dan juga mengatur arus bebas pergerakan tenaga kerja di delapan bidang pekerjaan Yang meliputi dokter, dokter gigi, perawat, arsitek, insinyur, akuntan, surveyor, dan juga tur guide Hal ini harus menjadi perhatian bagi negara Indonesia Agar Agar Indonesia tidak kalah saing dengan tenaga kerja yang ada di negara-negara ASEAN lainnya Mengingat bahwa tenaga kerja Indonesia Masih didominasi oleh tenaga kerja kurang terampil Sebanyak 38%, sekian, dan juga tenaga kerja yang memiliki lulusan universitas dan diploma hanya senilai 13% saja Dan juga hal ini bisa kita lihat dari indeks modal manusia Indonesia yang menduduki peringkat ke-6 di kawasan Asia Tenggara Jika negara Indonesia tidak berusaha meningkatkan sumber daya manusia Agar mereka berkualitas yang memiliki pengetahuan dan juga teknologi informasi serta keterampilan Hal ini dapat mengibatkan tenaga kerja asing tersebut memiliki kesempatan untuk mengambil pekerjaan itu Indonesia dapat melimpahkan tututan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil Kepada perguruan tinggi Mengingat bahwa adanya harapan kepada perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan Dan juga keterampilan yang memadai sesuai dengan profesi yang akan dia geluti Salah satu perguruan tinggi yang dapat menjawab tantangan tersebut adalah politeknik Di mana mengingat bahwa sistem pendidikan vokasi yang lebih mengutamakan hard skill dan soft skill dari lulusannya Sehingga memiliki jiwa wira usaha kompeten dan juga mampu bersaing dengan tenaga kerja Baik itu di tingkat nasional maupun internasional Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu politeknik pertama yang ada di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1987 Yang awalnya bergabung dengan Universitas Adalas Saat sekarang ini, Politeknik Negeri Padang sudah berdiri sendiri Di mana sistem kurikulum yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Padang merupakan sistem pembelajaran paket semester Dengan proporsi 60% praktik dan 40% teori Di mana kurikulum ini telah disesuaikan dengan kurikulum kompetensi nasional Indonesia Dan juga kompetensi yang diharapkan oleh pemakai lulusan Politeknik Negeri Padang memiliki tujuh jurusan Salah satunya yaitu jurusan akutansi Jenjang pendidikan pada jurusan akutansi ini terdiri dari tiga Yaitu diploma 3, diploma 4, dan juga magister terlepas Apakah lulusan jurusan akutansi Politeknik Negeri Padang sudah memenuhi harapan dari pemberi kerja? Yang mana pemberi kerja menghadapkan lulusan akutansi memiliki keterampilan teknis dan keterampilan analitis yang lebih mendalam Dan juga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dunia nyata Sedangkan lulusan akutansi pada saat sekarang hanya memiliki keterampilan teknis saja dibandingkan keterampilan umum Di mana pentingnya lulusan akutansi untuk meningkatkan ketampilan umum yang mereka miliki Agar mereka sukses berkarir di dunia kerja Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai landasan teori Di mana ada teori yang mendukung penelitian ini Yang pertama yaitu teori kontigensi tindakan dan kinerja yang diperkenalkan oleh Richard Boyezis di tahun 1982 Di mana teori kinerja ini dapat dilihat bagaimana dasar dari kompetensi Sedangkan teori ini menggunakan pendekatan teori kontigensi dasar Yang dapat kita lihat pada gambar 2 Yang mana dapat disimpulkan bahwa kinerja individu akan maksimal ketika tuntutan kerja dan lingkungan organisasi sesuai dengan dirinya Hal ini di mana ada titik yang dinamakan best fit Pada kondisi ini adanya kinerja, simulasi dan juga komitmen dari individu untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal Di mana individu ini meliputi kapabilitas yang dimiliki dirinya Sedangkan job demand berarti apa yang menjadi tuntutan pekerjaannya Yang dapat juga kita lihat dari lingkungan organisasi di mana dia bekerja Selanjutnya, yaitu teori penyesuaian kerja yang diperkenalkan pada proyek penyesuaian kerja di Universitas Manasota Di bawah arahan Randawis dan juga Lloyd Lucas di tahun 1957 Yang mana berdasarkan teori ini, individu akan berusaha menyesuaikan diri berdasarkan lingkungan dan pemilihan kerja yang telah dilakukan sebelumnya Di mana proses penyesuaian kerja ini membutuhkan proses dinamis dan juga waktu yang relatif lama Tergantung bagaimana kondisi lingkungan dan kemampuannya untuk melakukan adaptasi Menurut teori ini, kompetensi berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam melakukan penyesuaian kerja tersebut Yang akan berpengaruh kepada keberhasilannya dalam karir Selanjutnya, yaitu standar pendidikan tinggi akutansi Yang mana juga berperan untuk menghasilkan lulusan akutansi yang memiliki kompetensi profesional Di mana kompetensi profesional ini meliputi kemampuan untuk menjalankan suatu keberan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan International Federation of Accountant atau IFAC telah mengembangkan International Accountant Education Standard Board Yang terdiri dari 7 standar yang meliputi bagaimana persyaratan Keterampian teknis, keterampian profesional, terus juga nilai perilaku etnis yang harus dimiliki Dan berikutnya, mengenai keterampilan praktis, menilai profesional skill yang dimiliki Dan pengembangan profesional secara lebih lanjut Selanjutnya, yaitu keterampilan dan atribut yang dimiliki oleh lulusan akutansi untuk keberhasilan karirnya Di mana penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Klibi dan OEC Di mana penelitian sebelumnya, si Klibi ini telah mencoba mengelompokkan keterampilan berdasarkan keterampilan jenerik Dan juga keterampilan teknik berdasarkan studi sebelumnya Sehingga dia menghasilkan 7 kategori keterampilan dengan 78 item Yang pertama, yaitu keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan akutansi secara teknis dan ilmu yang terkait Yang kedua, yaitu keterampilan manajemen, yaitu bagaimana melakukan manajemen dalam pekerjaan Salah satunya, contohnya Yang ketiga, yaitu keterampilan teknologi informasi, yaitu keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pekerjaan Yang keempat, yaitu kualitas diri, yaitu berhubungan dengan penampilan atau appearance Yang kelima, yaitu keterampilan intelektual yang berhubungan dengan kecerdasan Seperti bagaimana berpikir kreatif, analisis, dan hal lainnya Keterampilan yang berikutnya, yang keenam, yaitu keterampilan interpersonal Itu keterampilan berhubungan dengan orang lain, misalnya berkomunikasi, membangun hubungan baru, dan lainnya Yang terakhir, yaitu keterampilan personal, itu keterampilan dalam mengelola diri sendiri Baik dalam mengetahui kekurangan diri, dan lainnya Selanjutnya, yaitu penelitian terdahulu Yang pertama, kita lihat dari kafanak dan drenan yang melakukan penelitian di tahun 2008 Dengan judul, What the skill and attribute that accounting graduates need Evidence from students' perception and employer expectation Dimana penelitian ini menggunakan metode mixed method antara kualitatif dan kuantitatif Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan questionnaire yang diberikan kepada mahasiswa Yang ada di Australia, dengan instrumen pertanyaan pada penelitian terdahulu Yaitu Albrecht dan Sek di tahun 2000 Dan berikutnya, yaitu data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dengan pembali kerja Hasil dari penelitian ini, yaitu adanya persepsi antara mahasiswa dan juga pemberi kerja mengenai keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan akutansi Dimana pemberi kerja mengharapkan lulusan akutansi memiliki keterampilan akutansi dan keterampilan analitis yang lebih baik Dan juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia nyata Selanjutnya, yaitu kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh SING dan SING di tahun 2008 Dengan judul Malaysian Graduate Employability Skill Dimana untuk melihat persepsi antara lulusan akutansi dengan pemberi kerja mengenai keterampilan yang dibutuhkan Sehingga hasil menemukan bahwa mereka memiliki persepsi yang sama dalam hal pemberikatan keterampilan Namun, mereka juga menemukan bahwa adanya gap kompetensi yang dialami oleh lulusan akutansi Yang mana mereka tidak mampu memenuhi ekspetasi dari pemberi kerja Selanjutnya, yaitu kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Jack Link dan Leng dari tahun 2009 Dengan judul Do Accounting Graduate Skill Meets the Expectation of Employer A Matter of Convergence or Divergence Dimana penelitian ini mencoba untuk menjelidiki penekanan keterampilan teknis dan jenerik yang dikembangkan Dilihat dari persepsi pemberi kerja dan juga lulusan akutansi Penelitian ini juga menggunakan metode mixed method seperti yang dilakukan oleh Kafanak dan Drenan sebelumnya Hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian ini Dimana baik itu pemberi kerja maupun mahasiswa akutansi Mempentingkan keterampilan teknis dalam berkarir Namun, pemberi kerja yang menemukan bahwa lulusan akutansi tidak memiliki keterampilan jenerik yang memadai Dalam hal komunikasi kerja tim keterampilan interpersonal Selanjutnya, yaitu kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Viu dan Porter di tahun 2010 Dengan judul The Expectation Performance Gap in Accounting Education and Explanory Study Yang mana penelitian ini bertujuan untuk melihat kesenjangan kompetensi Baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang ada dimiliki oleh lulusan akutansi Dimana pada penelitian ini dia mencoba melihat perbedaan persepsi itu secara holistik Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viu dan Porter di negara New Zealand ini Menemukan bahwa adanya harapan dari pemberi kerja mengenai pengetahuannya baik Mengenai prinsip dan konsep akutansi yang memadai bagi lulusan akutansi Dan begitu pun dalam hal keterampilan umum seperti komunikasi yang baik, kerja tim Dan juga keterampilan interpersonal sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Jack Link dan Deleng sebelumnya Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Tompon et al. di tahun 2012 Dengan judul Desirable Generic Attribute for Accounting Graduates into the 21st Century The View of Employer Dimana dia melihat penelitian berdasarkan perspektif si pemberi kerja Yang dimana penelitian ini dilakukan secara kualitatif, hanya melakukan wawancara saja Dimana hasil menemukan bahwa pemberi kerja lebih mengutamakan atribut umum seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen diri Ini adalah hal yang paling penting bagi lulusan ketika rekrutmen maupun pelatihan dan sedang bekerja di perusahaan Dan pentingnya meningkatkan keterampilan umum bagi lulusan akutansi Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Harto di tahun 2012 Yang mana penelitian ini untuk melihat bagaimana persepsi dari lulusan akutansi, akutan pendidik, dan juga akutan publik Mengenai atribut atau keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan akutansi Yang mana dia menggunakan penelitian secara kuantitatif Hanya menggunakan questionnaire untuk melihat perbedaan persepsi tersebut Di mana instrumen yang dipilih juga menggunakan abad dan juga slag di tahun 2000 Kayak penelitian yang dilakukan oleh penelitian si Kavanagh dan Renan Hasil menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara ketiga pihak Dan juga mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan akutansi Seperti personality, culture sensitivity, analytical and logic, dan professional attitude Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Hugh et al. di tahun 2013 Yang mana dia melakukan penelitian dengan judul Are students ready for their future accounting career inside from perception gaps among employers, interni, dan juga alumni Yang mana penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat Juga menggunakan metode kuantitatif melalui survei Hasil menunjukkan bahwa pentingnya mahasiswa untuk mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan Untuk memenuhi harapan dari pemberi kerja Di mana harapan dari keterampilan tersebut meliputi komunikasi yang efektif Komunikasi lisan dan juga keterampilan spreadsheet harus ditingkatkan Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Klibi dan OEC di tahun 2013 Di mana penelitian ini untuk memelihat persepsi dari pemberi kerja dan juga mahasiswa Yang mana studi empiris yang dilakukan di Tunisia Hasilnya menemukan bahwa mahasiswa lebih mempentingkan ketampilan teknis dibandingkan ketampilan teknis berbeda dengan pemberi kerja yang lebih mempentingkan kompetensi non teknis dalam melakukan pekerjaan di bidang akutansi Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Abeyara dan Wati di tahun 2014 yang melakukan penelitian untuk melihat gap kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh lulusan akutansi Yang mana studi ini dilakukan di Sri Lanka Hasilnya menemukan bahwa pemberi kerja adanya ketampilan yang tidak dicapai oleh lulusan akutansi Dapat dikatakan bahwa penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kavanagh, Andrenan, Jacqueline Deleng, dan begitu pun dengan penelitian Bui dan Porter Penelitian berikutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Lowe et al. di tahun 2016 dengan judul Employee Accounting Employer's Expectation and Ideal Accounting Graduate Jadi mereka ingin melihat bagaimana kriteria seorang lulusan akutansi yang ideal Untuk itu hasilnya penelitian ini juga melakukan penelitian dengan kualitatif yang dilakukan di wawancara semi terstruktur Hasilnya menemukan bahwa pentingnya penyertaan keterampilan non teknis yang harus dimiliki oleh lulusan akutansi ketika bekerja di bidang akutansi untuk kesuksesan karirnya Dan pentingnya penggabungan studi kasus praktis ke dalam kurikulum yang ada di perguruan tinggi Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh kurniawan di tahun 2016 Yang dimana penelitian ini juga melihat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan juga pemberi kerja Yang dilakukan di kota Padang dengan sampel 100 orang mahasiswa Sampel yang terkumpul datanya yaitu 100 orang mahasiswa dan 30 pemberi kerja Penelitiannya secara signifikan berbeda Tidak memberikan persepsi yang berbeda secara signifikan Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu Karena penelitian ini hanya tidak menggunakan atribut yang lengkap seperti yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Yaitu klibi dan poisi Dia hanya menggunakan 40 item Mengingat bahwa tujuan parsinomi Untuk tujuan hal tersebut Maka dia hanya menggunakan 40 item saja Namun dia juga menyarankan untuk melihat Untuk mempertimbangkan menggunakan 78 dari atribut yang sesuai saran dari si klibi dan oisi Dan juga jumlah dari sampel harus ditambah Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tantri et al. di tahun 2020 Yang mana dia melihat perbedaan kesenjangan ekspetasi dan kinerja dalam keterampilan umum akutansi Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara ekspetasi pengguna terkait keterampilan umum yang dimiliki oleh lulusan akutansi Dan juga hal itu berpengaruh dalam keberhasilan lulusan akutansi dalam karirnya Jadi dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian seluruhnya konsisten Dimana adanya anggapan bahwa mahasiswa tidak memiliki harapan dari pemberi kerja dalam hal keterampilan yang dibutuhkan Untuk menunjang keberhasilan karirnya Baik itu penelitian yang dilakukan namun Dimana penelitian yang ini sesuai dengan Kahvanak, Dena, Sing dan Sing, Deleng, Putri Harto, Tompon, Law et al. dan penelitian yang dilakukan oleh Tantri di tahun 2020 Jadi perlu pentingnya si lulusan akutansi ini Meningkatkan keterampilan yang ia miliki Dalam hal metode yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Mereka menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda Dimana ada yang hanya menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif saja Ataupun mereka menggunakan metode mixed method untuk meneliti secara lebih komprehensif Dengan melakukan wawancara dengan pemberi kerja Jadi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Harto Juga menyarankan untuk menggunakan metode mixed method Untuk itu saya sebagai peneliti kedepannya Ingin menggunakan metode mixed method untuk melihat persepsi dari alumni jurusan akutansi yang ada di Politeknik Negeri Padang Selanjutnya berdasarkan dari pemaparan sebelumnya Saya akan menjelaskan bagaimana kerangka pemikiran dari penelitian ini Yaitu persepsi lulusan akutansi mengenai gap kompetensi yang ia hadapi Dimana hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kelibi dan OEC di tahun 2013 Yang menggunakan item sebanyak 78 dengan dikelompokkan menjadi 7 keterampilan saja Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis pada penelitian ini Berdasarkan penelitian terdahulu Yaitu terdapat gap kompetensi yang dialami oleh jurusan akutansi Yang tidak memenuhi ekspetasi dari pembeli kerja Untuk itu dilakukanlah treasure study yang bertujuan untuk memperbaiki kurikulum atau program studi akutansi yang ada di jurusan akutansi Politeknik Negeri Padang Jadi hipotesis dari penelitian saya yaitu Adanya gap kompetensi yang dihadapi lulusan akutansi Politeknik Negeri Padang yang tidak sesuai dengan harapan pemberi kerja Jadi saya jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati